Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, ibadah haji atau umroh, merupakan dambaan umat Islam di seluruh dunia. Bagi yang sudah mendapat kesempatan, manfaatkanlah nikmat dan rejeki yang sudah Allah anugerahkan ini sebaik-baiknya. Jangan sampai, niat, usaha, dan kesabaran selama bertahun-tahun, menjadi sia-sia, karena dalam melaksanakannya, tercampuri dengan hal-hal yang subhat dan juga makruh. Untuk itu, silakan simak 7 tips penting berikut ini. 1. Pelajari tentang haji dan umroh sebaik mungkin sebelum berangkat Sebelum ke Tanah Suci, sebaiknya kita pelajari dahulu tentang tata cara yang benar berhaji dan umroh. Perbanyak mencari ilmu yang berhubungan tentang apa saja kegiatan yang akan dilakukan ketika menjalani ibadah haji dan umroh. Haji dan umroh itu, merupakan rangkaian ibadah yang panjang dan ada tata caranya. Perlu persiapan pengetahuan yang cukup, supaya ibadah lancar, serta mendapat pahala umroh haji yang mabrur. 2. Gunakan waktu sebaik mungkin Bagi sebagian besar jamaah umroh haji, kesempatan kebetuloh itu hanya sekali sepanjang hidup. Jangan sampai, menjalani ibadah haji dan umroh jadi kurang maksimal, karena tidak tepat menggunakan waktu di sana. Manfaatkan waktu yang dimiliki di Mekah dan Madinah, sepenuhnya untuk beribadah. Di sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, banyak godaan duniawi yang bisa mengganggu pikiran kita. Banyak penjual aneka macam kebutuhan ditawarkan. Jangan sampai, terlambat untuk ibadah, karena waktu habis untuk berbelanja. 3. Haji dan umroh itu adalah ibadah, bukan wisata religi. Kurangi bersuafoto, atau hal-hal lain yang bisa menurunkan nilai ibadah dan mengurangi pahala. Sebagai tamu Allah, kita harus bisa menempatkan diri sebagai tamu yang sopan serta santun. Maka, jangan kotori dengan hal-hal yang kurang perlu. 4. Mantapkan hati dan niat Jika kita sudah berniat melaksanakan ibadah haji dan umroh, niat dan hati harus bulat, tanpa ada keraguan. Siapkan fisik dan juga mental sebaik-baiknya, jaga kesehatan, dan perbanyak bertaubat, serta memperbaiki ibadah sebelum rangkat haji dan umroh. Perbanyak mendekat pada Allah, dan insya Allah, ibadah akan lancar dan menjadi haji yang mabrur. 5. Sabar, ikhlas, dan banyak bersyukur dalam menghadapi masalah selama beribadah. Jemaah haji dan umroh dari seluruh dunia, dari tahun ke tahun semakin banyak jumlahnya, jutaan manusia berkumpul, dengan memiliki niat dan tujuan yang sama, perlu kesabaran dan keikhlasan, serta bisa menahan emosi, dengan memperbanyak istighfar ketika menghadapi kendala selama beribadah. 6. Tidak terlalu banyak bicara dan gembira berlebihan. Sebagai jemaah haji dan umroh, tidak perlu banyak bicara selama berada di tanah suci, perbanyak ibadah, dan mohon pada Allah agar segala urusan dimudahkan. Tidak perlu juga terlalu gembira dan menyombongkan diri. Kita harus bisa memaknai ibadah umroh haji dengan sebaik-baiknya, supaya perjalanan panjang dengan biaya yang cukup mahal ini, tidak jadi sia-sia. 7. Selalu berbuat kebaikan. Ini tips yang terakhir, dan juga sangat penting untuk dijalani. Berusahalah selalu berbuat kebaikan. Dengan berbuat baik, maka Allah akan balas dengan sesuatu yang baik juga. Allah mudahkan semua urusan selama menjalankan ibadah, dan dijauhkan dari kesulitan dan masalah. Walaupun, setiap jemaah pastinya akan memperoleh pengalaman spiritual yang berbeda, satu dengan yang lainnya. Itulah tujuh hal yang bisa dilakukan, agar ibadah haji dan umroh lancar, berkah, dan mendapat pahala umroh haji yang mabrur-mabruroh. Semoga Allah mudahkan niat kita semua menjadi tamu Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Bagi Anda yang mempunyai pengalaman serta tips menarik lainnya, silakan share di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.